Tiga apa sih, Mas? Unik karena saya, ini instalasi. Iya, coba Mas dinyalakan bento, toh sombong sedikit. Sombong kok diniatin gitu. Jadi karena saya ini adalah mericycle dari botol lab yang tidak terpakai, lalu saya kombinasi dengan wayang-wayang itu. Ya, masih dalam perjalanan saya mengunjungi seorang seriman besar, budayawan jenial saya pikir ya, Mas Firun. Tadi kita, udah saya, udah gak bisa ngomong gitu. Karya beliau dan koleksi beliau. Dan ini adalah part two, karena banyak sekali yang bisa kita ungkap. Dan yang lebih gila lagi, beliau bilang yang ditunjukkan tadi hanya 10% dari yang beliau punya. Archive-nya luar biasa. Dan ini kita akan lihat koleksi beliau. Saya gak tahu akan ada apa di sana, kita simak. Mungkin Anda akan terkaget-kaget. Bos, halo ini, ini ruang yang saya dedikasikan buat para guru. Guru apa? Guru saya, lalu para seriman otodidak. Itu adalah karya Budiani. Oh, yang di belakang. Saya pikir yang tergantung-gantung ini. Saya cetak, jadi biar kelihatannya saya mengeksplor bagaimana susahnya seorang Budiani membuat manekin pada waktu itu. Budiani? Budiani. Yang tadi kepalanya diselamatkan oleh Mas Nasir. Iya. Budiani itu siapa sih, Mas? Budiani adalah orang yang dikirim Soekarno ke Illinois, yang akhirnya mungkin mencetak banyak patung, seperti patung-patungnya Edi Sunarso, di Bundaran HI. Tapi nama Budiani begitu saja hilang. Iya, karena masalah politik waktu itu ya? Saya kira itu, lalu ini juga nyaris hilang, arkaifnya. Nah, coba saya lacak dan ketemu. Di daerah Sleman, dan nyaris itu dipendem dan akan jadikan bangunan. Begitu, seperti mengubur masa lalu juga artinya ya? Iya. Kayaknya begitu. Iya. Oh, jadi ini karya-karya beliau yang akhirnya ditempel-tempel gitu? Saya tembak, ya. Kita install di tembok ini. Ini seni instalasi? Seni instalasi, ya. Jadi karya Budiani. Jadi di galeri ini atau di gedung ini, Mas Nasirun mengabadikan banyak sekali karya kekagumannya terhadap guru-gurunya. Gurunya, para seniman otodidak, semuanya anggap saya guru lah. Ya, dan rasanya mimpi yang menjadi kenyataan, jadi andekata gitu. Orang tidak menyebut saya seniman, tidak masalah. Tetapi kalau pendahulu kita yang sanggap pejuang ini dilupakan, ada sesuatu yang saya rasanya tidak rela. Jadi mimpi ini saya realisasikan bahwa ini adalah sebentuk ruangan atau bangunan untuk mendedikasikan para pejuang-pejuang kebudayaan yang nantinya bisa untuk berbagi, bukan berbagi uang ya, tapi untuk berbagi inspirasi, motivasi, mengedukasi. Mengedukasinya. Tentu masyarakat ataupun para seniman muda itu. Ada siapa aja? Akan ada dalam? Atau nanti aja kita? Ada Rustam Aji, ada lukisannya W.S. Rendra. Oke. Mas, ini artinya orang-orang digantungnya apa sih, Pak? Enggak lah. Perjuangan juga? Saya itu, ternyata ketika saya cetak itu betapa beratnya Sudbudiani pada waktu itu membikin cetakan itu. Jadi saya merasakan dicetak dengan GIP pada waktu itu. Betapa beratnya perjuangan mereka itu. Iya. Ini udah sapi nih. Iya, ini karya Budi Ubrug. Budi Ubrug ya? Iya. Oke. Mas, ini siapa aja mas? Ini keren nih. Itu revolusi kolaborasi ada saya, ada Melodia, ada Romo Sindunata, ada Avandi, Ada Avandi, Keaja Madahlan, Amengkubwono, Keaja Rewontaro, Sudirman, Nyicondro Luhikito, Basio, Siap. Umar Kayang, Avandi. Romo Mangun, Avandi, dan semuanya tokoh-tokoh Jogja. Kawan-kawan revolusi. Jogja. Jogja. Spesial banget kalau kita menjubuh Jogja ya? Iya, Jogja untuk Indonesia lah ya. Iya. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya kumpulkan. Sugeng. Sugeng sama Riona ini adalah besannya Hairil Anwar. Apanya? Berbesanan dengan Hairil Anwar. Emang Hairil Anwar punya anak perempuan? Eva Hairil. Bukannya meninggal dalam muda sekali kan? 20 something. Sempat punya anak? Punya. Malah saya nggak tahu itu. Ini di jaman Jepang, Rustam Haji masih melukiskan tentang bagaimana begawan chiptoning. Artinya, suasana hening, suasana kontemplatif, suasana meditasi. Rustam Haji? Untuk mendapatkan ilham. Ini asri juga ya, Mas? Asri? Asri pertama. Akademi Seni Rupa Indonesia. Melahirkan banyak sekali pelukis-pelukis dan perupa Indonesia. Ini siapa, Mas? Ini adalah tokoh sanggar bambu. yang dulu selalu kecuali melukis, dia membuat semacam komik. Dan dulu memang mimpinya ingin direalisasikan menjadi sebuah mural-mural. Tapi mungkin karena... eranya sudah berbeda, jadi ini hanya berhenti pada menjadi archive aja. Karya siapa? Ada Sunarto PR, kolaborasi, ada si Ari, ada... banyak seniman-seniman sanggar bambu. Termasuk disitu dulu ada Mottingi Busse, ada Rendra. Mottingi Busse? Ya. Aku udah karyanya. Orang Lampung itu kan? Orang Lampung. Bustami Dating Busse nama aslinya. Tapi lebih dikenal sebagai novelist yang hot. Mottingi Busse. Malam Jahannam dan sebagainya. Mungkin ini agak lebih penting karena apa? Lukisan B.S. Rendra dengan naskah tulisannya sampai ketikannya. Wil Brodus Sulaiman Rendra. Iya. Si Burung Merak. Si Burung Merak. Ini ada lukisannya, ternyata beliau melukis juga. Melukis, ya. Ada naskah-naskahnya. Ini apa? Naskah. Coretan-coretan Rendra. Dan ada ketikan juga. Ada ketikannya. Apa ini ketik, Mas? Naskah drama. Tentang risk dari corona. Oh, risk dari corona. Saya baca itu, ya. Oh, ini risk dari corona? Iya. Yang di New York itu, ya. Iya, triak-triak di New York. Iya. Saya pemuja W.S. Rendra. W.S. Rendra. Dan ini adalah sepasang patung lilin yang dulu dilombakan ternyata. Tugu Selamat Datang di Bundaran HI. Lomba patung lilin? Membikin ini, kemacam marketnya pertama kali. Yang akhirnya dimenangkan oleh Eddie Sunarjo itu. Eddie Sunarjo. Ini karya Hari Yadi. Yang tidak terpilih? Tidak terpilih. Dan ini dulu labnya adalah UGM. UGM. Dan karena yang memegang ini dulu adalah orang-orang dari, orang-orang yang, ya maaf, agak fobia. Jadi lu kesini, patung-patung ini dimasukan kepada kolom-kolom. Karena lilin saya protek supaya selamat. Dapetnya dari mana? Ya, itu. Kalau nanya satu-satu, mungkin empat episode tidak habis. Jangan nanya lah. Jangan nanya lah. Ya bener. Yang penting ada di beliau. Ini begitu langkahnya sebuah frame dari seorang Rudy Isbandi kalau membikin karya itu dia hunting ke antik ke dalam frame-frame-nya. Kayaknya sih lebih kreatif dari hari ini. Kita-kita ini. Rudy Isbandi. Ini self-portrait Rudy Isbandi. Oke. Ini karya? Ini salah satu ini, Rais Rayyan dari Raden Mas Jayang Asmoro, Giajar Dewan Toro, nanti cikal bakalnya yang mendirikan taman siswa. Oke. Taman siswa. Luar biasa ya. Ini Rusli. Rusli. Yang pernah di. Pernah kuda di Sandi Dirtan University. Rusli. Rusli semua ya. Ini. Suminto ini yang pernah saya kesana mau beli suratnya Rp10.000 saya diusir. Yang diusir. Jadi beli apa? Mau beli lukisan dari Suminto bawa duit Rp10.000. Alhasil rejeki beliau bagus. Diusir. Kok bisa dapet? Ya setelah saya nabung saya ketemu Pak Suminto lagi. Saya bilang Pak Suminto saya tetap bertahan walaupun diusir saya kepingin lukisan sampean. Oh iya iya. Ini dikasih. Itu karena kasian, saudara. Kasian bukan karena makanya karena duitnya. Enggak. Ini luar biasa. Ini kalau kalau gak dikasihani nanti mundur diri. Jadi beliau dari waktu muda pun ya niat beliau untuk mengkoleksi meng-archive dari karya-karya besar seniman-seniman besar. Karena kalau tanpa beliau mungkin kita tidak akan pernah ketemu dengan karya-karya orang-orang hebat ya di masa lalu. Ya. Hebat. Karena pada situasi era kebayang enggak 49 kan negara baru merdeka kalau telah melihat film dokumentasi kan bagaimana karya dimana-mana kemiskinan. Sampai enggak punya pikiran kayak gitu ya. Iya maunya ngelukis loh. Belum ada online lagi. Ini orang luar biasa. Jadi sampai sekarang ya mas? Setiap kali ada lukisan laku ada disisikan untuk arkasi? Sampai sekarang. Saya tidak akan berhenti karena saya menengari setelah zakat kebudayaan. Jadi apa bagaimana berbagi ini bukan uang tapi apa yang hasil luar biasa bukan traveling ya kita itu blusuhan nantinya juga bisa untuk generasi berikutnya. Kayaknya agak agak Soleh. Agak Soleh. Agak Soleh Agak Soleh tapi ya mencibi diri. Ya Soleh gitu aja terang gitu. Contoh anak cucu. Ya mestinya mikirin aja enggak mikirin kok santian mikirin gitu. Ini enggak punya pikiran lo punya pikiran. Kalau punya pikiran kalau enggak. Menurut itu hitung-hitung lagi untung ruginya gimana. Karena karena kegilaan Mas Nasirun ini siap aja yang datang ke sini mas? Perwakilan Fukutake pernah ke sini. Siapa? Fukutake seni mantra kemuka dari Dari Jepang ya? Eh? Dari Austria. Austria oke. Ya Mr. Helmut kan. Dan Helmut kan bingung lu sini. Ya. Loh ini milik negara? Bukan. Pribadi. Loh kamu uang dari mana ya? Ya udah lah. Enggak usah dipikirkan. Ini timur. Dari nyopet. Kita harus punya tradisi nyopet tapi nyopet artistik loh. Iya nyopet artistik ya. Maksud juga begitu. Siapa lagi? Katanya perwakilan Obama pernah ke sini? Ya gaiturnya. Gaiturnya. Karena sebenarnya saya punya emirah sunnasa. Tidak terbayangkan kalau saya punya emirah sunnasa. Dan itu dikagumin oleh dunia terutama di Amerika ya mas ya? Di Belgium sangat dikagumin. Di Belgium. Karena Eropolia kan dipinjem oleh sisanya. Oh iya? Katanya di pelukis itu cuma melukis 40 ya? Kalau testimoninya Debra Yatim ya? Dan Mas punya 12. Iya. Tapi yang punya sebenarnya ibu angkat saya karena memberitakan ibu angkat saya. Oke. Siapakah sebenarnya ibu Sumiati Rahman? Sampai hari ini sebelum saya terpecahkan. Tapi sedikit saya akan mundur. Oke. Melihat teks yang... Inilah yang banyak punya karya-karya hebat. Rendra saja ikut menitipkan kepada ibu Sumiati Rahman. Sumiati Rahman. Nah ini yang saya kira misteri tidak terpecahkan. Uniknya Sumiati Rahman mempercayakan ke saya. Kabut kepahagiaan. Rendra pun mempercemakan kepada Sumiati Rahman. Luar biasa. Cuman Sumiati Rahman itu siapa saya tidak begitu. Saya tidak mengerti siapa Sumiati Rahman. Tidak pernah ketemu juga? Belum pernah ketemu. Karya-karyanya. Koleksinya. Banyak. Banyak. Iya. Kemarin saya juga ketemu sama putrinya Seriati Rahel. Juga tidak percaya bahwa ayahnya itu melukis. Oh iya. Melukis dan kolaborasi. Dan buku-bukunya Sumiati Rahman juga menarik-menarik. Ini saya kira tulisan tangan Soekarno. Mencapai Indonesia Merdeka. Mencapai Indonesia Merdeka. Dalam renungannya di tahun 1933 di gunung Pamulang. Pamulang? Pamulang di Jawa Barat? Iya. Oh iya. Iya. Menggapai Indonesia Merdeka. Jadi ini sebelum Indonesia Merdeka ya? Iya tahun 1933. Jadi akhirnya mungkin tidak jadi di DO saya. Gara-gara itu. Itu waktu kuliah dapat ya Pak? Enggak juga? Iya jadi dapat. Dan ini nanti masih banyak sekali buku-buku yang menunjukkan seniman. Seperti revolusi Nusadame nya Putu Tantri. Putu Tantri. Ini kan juga melukis akhirnya di sebuah penjara di Kedirin. Nah itu biasanya menggoda saya kalau saya punya uang. Jadi untuk bisa saya lancar. Ini rusli semua? Rusli semua. Ini ayah Kuncana. Ini juga cukup terakhir ya. Ketika ayah Kuncana Seda meninggal. Dia mau kremasi ternyata istrinya bilang nggak punya uang. Jadi akhirnya? Yang menjual lukisan ini. Hasil lukisan ini dipakai untuk kremasi beliau? Ya. Ini orang Bali? Bukan orang Bali tinggal di Jogja. China. Keturunan China. Ya. Wow. Ini Usman Effendi. Fendi. Ini The Padrik Kesenda di tahun 1927. Ini siapa? Ini Titus Libet. Ini Didi Suwardi. Agus Kamal ini yang sangat populis untuk covernya Khalil Gibran bukunya. Ya gini ya? Iya. Ini salah satu grup dari Persagi. Namanya Agus Jaya. Agus Jaya? Iya. Tahun 40 berapa itu udah melukis. Ini top lagi sekarang mas. Di Balai Lelang. Di Balai Lelang. Di Balai Lelang Agus Jaya ya. Iya. Oke. Ada Wahdi Sumanta. Ini agak mengharukan nih. Badi ya? Iya. Ini Trubus. Selvoketnya. Trubus. Trubus. Kayaknya Bang Fadlizon sangat terpesona dengan matung ini. Iya. Trubus. Trubus. Iya. Juga seorang seniman besar. Seniman besar ya. Oh ini Suminto. Jadi Suminto akhirnya setiap punya barang. Karena dia mungkin ingat saya diusir itu. Selalu tawarkan ke saya. Ini keramiknya. Memang orang-orang dulu itu unik banget nih. Ini Suminto. Almarhum. Iya. Mungkin kalau nggak membahas 10 ribu nggak diusir mungkin nggak ditawarkan. Iya Suminto. Ini siapa mas? Yang merah ini? Suwaji. Suwaji. Ya ini di Haryadi. Ini agak menarik ini. Ini sebelum ada Indonesia. Siapa? Jadi dalam buku Golden Letter ini ilustrasi sebuah buku yang dibawa Raffles. Sekarang ada di Perpustakaan. Historium Jawa. Iya. Historium Jawa. Iya. Ini kayaknya etsalnya ini pernah datang di Indonesia. Iya. Jadi ini. Masih Nagaringa Yuka Sokata Raden Ingat. Kalau etsing ini di era itu hanya Raden Saleh yang bisa. Hanya Raden Saleh yang bisa? Iya. Bagus banget ya? Iya. Detail. Pak Monogoro ya. Sangat detail. Iya. Itu Zanen. Zanen. Siapa? Banen ini sebuah. Iya. Sebuah kelompok sanggar bambu. Bagaimana dulu mengabadikan sebuah meeting. Kalau dulu menyebutnya Remville itu. Oke. Iya. Jadi dia selalu digambar on the spot. Seperti yang ngantung itu. Dasatnya. Dulu kan karena nggak ada foto ya. Nggak ada foto. Jadi dibikin ilustrasi. Langsung. Di 47. Sekeren itu ya Mas? Detail. Iya. Bikinnya cepat banget pasti ya. Dan adanya 13 meter yang belum saya publish. Panjangnya. 30 meter? 13 meter. Oh jadi dia serun-serun gitu terus. 13 meter. Jadi kita berhutang kepada Mas Nasirun ya. Aku juga berhutang sama pendahulu kita. Bener. Dan terima kasih. Oke. Sampai Rawo. Sampai Nadir. Karena. Ini harus diberitakan ya. Maksudnya kita menghargai. Iya. Iya. Lian Sahar ini pemenang Bienal 10 Jakarta. Bienal. Iya. Begitulah jadinya. Istrinya ke Prancis. Dia sakit sendirian. Iya. Mungkin saya diuntungkan kadang-kadang. Kalau sedikit saya sisihkan kadang-kadang juga ada gunanya. Tentu. Ada aja yang minta dibantu ya. Iya. Saya dengar ada yang istrinya pelukis yang sudah tidak ada minta bantu ya. Ceritanya dari Mas tadi ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau satu bulan selama pandemi saya lebih dari 300. Yang dibantu. Uniknya. Ada ini. Kayak. 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 Ada saja. Mamanya. Ada tamu dari Inggris. Orang India. Tiba-tiba. Seneng lukisan. Padahal saya sudah bahasa Inggrisnya nggak jelas. Tidak ada social media. Tapi disitu nyambung juga. Jadi ada. Jadi rejeki sampain pun ada aja juga ya. Sedikit-dikit. Rahasianya begitu ya. Rejeki sedikit-dikit. Sedikit tapi dapatnya 300 selama pandemi doang. Ya. 300 karya. Memang itu sudah dititipkan ke sampainya. Ya. Ini apa Mas? Ini dulu ini. Abdurrahman ini pernah menjabat. Ini. Direktur seliru padan keramik. Di Kemendikbud? Jakarta. Jakarta. Dia malah bingung. Lukis aku di sini. Dia juga udah nggak tahu. Nggak tahu. Itu Ahmad Subaidah. Ini Popo. Ini Popo? Iya. Carkol ya? Iya. Popo saya macam-macam yang nyaris nggak ada. Seperti Popo yang ini. Jarang. Saya nggak pernah lihat Popo seperti ini. Saya punya bunganya Popo. Iya. Biasanya kan kucing ya. Kucing ada. Waktu itu ada grup Babagan Siliwangi. Babagan Siliwangi juga maaf. Kayak sempalanya orang-orang sosialis. Dan itu tutup itu. Maaf sekali. Itu nggak ada yang ngopini. Justru saya ke Bandung itu. Dari Tony Yusuf. Wahdi Sumanta. Rudiyat. Bas Salmah. Iya. Ada di sini? Ada. Dan itu udah naik kereta. Jualan batik. Untung ngelacak. Sebenarnya nggak butuh ya. Ada nggak butuhnya lho. Banyak nggak butuhnya lho. Oh nggak dong. Luar biasa. Cuman. Waktu saya dengar Babagan Siliwangi. Kalau nggak ada yang jaga nanti bagaimana. Ada perasaan gitu lho. Cuman saya nggak nyaman lho. Cuman ternyata kalau diskusi sama anak sama istri. Ini nggak nyaman. Saya harus ke sana. Kayak terpanggil lho. Terpanggil untuk. Sejak umur berapa sih Mas punya kesadaran kayak gitu? Atau punya keinginan kayak gitu? 85. 85. Saya SMA masuk 80. Jadi usia 20-an lah ya. Early 20s lah ya. Iya. Iya. Jadi dengan naik sepeda tadi itu. Dan sepedi kasihani dapatnya murah gitu. Salah satu ini. Metodologi. Metodologi. Menggunakan sepeda. Soalnya dapat murah. Dapat satu. Ngambil dua. Beli satu gratis juga. Ini Jay Han. Jay Han tuh sampai kesini lho. Yang dia cerita. Saya itu jarang sekali main bersama orang seniman. Nah dia bilang gitu ya. Oke. Iya. Dan satu bulan sebelum meninggal dia menggambar saya. Oh iya? Iya. Satu meter empat puluh. Besarnya. Diberikan ke. Iya. Dan saya waktu Jay Han meninggal. Saya datang dan saya. Alhamdulillah bisa mengangkat jenazah Jay Han. Sukman Toro. Itu tanggap buruh saya memang. Oh. Tanggap buruh saya. Karena dia itu lurus. Akhirnya. Ya tentu orang lurus kan. Gimana jahit jaman sekarang. Iya iya. Ini ya. Jay Han. Dan mata hitam. Ini apa sih mas? Ini karena saya. Ini instalasi. Iya. Coba mas. Dinyalakan bentuk tuh. Sombong sedikit. Hahaha. Sombong kok diniaki gitu. Jadi karena saya ini adalah. Mericycle dari botol lab yang tidak terpakai. Lalu saya kombinasi dengan. Eh. Wayang-wayang gitu. Loh. Mau masukkannya Pia gimana? Wah ini pakai. Teknik lagi ya. Teknik yang. Pakai ilmu. Ilmu yang. Pengen tuh. Masukkan gini. Pia gimana Pak. Dipotongkan bawahnya. Nggak lah ya. Ditiup gitu. Wah saya kaget. Saya pikir beneran tadi. Iya ini anak muda yang membuat. Apa. Patung Gus Dur. Wah mirip banget ya. Mirip banget. Dan anak ini saya suka. Karena masih muda kalau membuat patung itu unik. Seperti Chet Nyak Din. Boleh duduk? Boleh. Barack Obama, Gus Dur. Mirip banget ya. Mirip sekali ya. Saya kaget tadi. Iya. Ininya dapet ya. Dapet sekali. Ekspresi mukanya dapet. Iya. Makanya saya beli. Saya lamar untuk jadi koleksi saya. Luar biasa sih. Cuman rambutnya aja yang nggak ditanam. Kalau ditanam ini Madame Tussaud. Ini mediumnya apa sih Pak? Fiber. Fiber ya? Fiber. Bukan lilin kan? Bukan. Lebih repot dong bikin dari fiber daripada lilin kan? Ya kalau Madame Tussaud kan lebih ke lilinnya kan? Masih bisa di. Ada kelenturannya. Ritouch ya. Ritouch itu. Ini enggak. Kalau ini apa ya? Cetak kan? Cetak. Dan bikin masternya dulu terus cetak. Habis itu baru dicet? Ah dia finishing touchnya. Finishing touch. Aku suka karya-karya beliau. Anak walaupun muda. Jadi saya beli. Jogja. Jogja. Siap namanya mas? Namanya Hilman itu masih enggak punya nomor kontaknya. Kalau butuh nomor kontaknya aku harus nyari dulu. Dan anak ini kayaknya banyak tidak ini. Sering tidak nyambung. Karena cara berpikirnya kadang-kadang melampaui. Hmm. Lompat. Lompat nih. Terus aku di belakangnya. Hahaha. Tambah enggak nyambung lagi udah. Udah enggak nyambung di belakangnya. Lebih enggak nyambung. Malah jadi nyambung malah. Hahaha. Enggak nyambung. Tambah enggak nyambung. Malah nyambung mas. Hahaha. Secara matematik. Jadi ngikutin di belakangnya kadang-kadang nyambung. Karena cara berpikirnya. Hahaha. Iya. Oke. Wah ini mirip banget. Mirip sekali. Iya. Ini? Ini ada karya-karya si Harjiman. Ada Rudiat. Rudiat sih. Ini karyanya. Dulu dikolesi ada Malik siapa namanya ya. Saya kok jadi lupa namanya. Lupa saya. Yang di atas Umi lagi bukan? Umi nanti ada khusus. Ada lagi khusus. Di ruang tersendiri. Iya. Wah gila. Umi. Ini Siddik Marto Wijoyo yang pernah mendapatkan medali emas di Louvre. Louvre? Iya. Louvre. Dan Siddik itu. Nah ini malah saya dapat hibah dari Siddik Marto Wijoyo. Hibah? Iya. Karena Siddik itu bingung. Loure kok guru-guru saya juga ada di sini. Saya mau ikut sini. Iya. Biar ikut bangga ya. Iya. Siddik Marto. Hardboard ya pak? Enggak. Canvas. Dia lalu sekali. Dia awalnya China's painting. Kalau ngelihat ini ya. Ini laliran-laliran Mangfong yang gini-gini model gini ya. Dia datang udah sepuh dulu. Sama. Oh udah tuh? Sudah senior? Sudah senior sekali. Sudah ke sini dulu. Kok ini guru-guru saya dari sini? Ada di sini semua. Aku mau ikut masang di sini. Silahkan Mas Siddik. Tapi semuanya saya ganti. Oh. Saya ganti. Hmm. Artinya ada maharnya. Ada maharnya. Walaupun berapa. Iya. Kalau mereka nolak ya aku langsung bilang mau disumbangkan siapa. Silahkan tulis. Iya. Luar biasa. Ini topeng-topeng? Iya. Ini dari koleksi Sabto Hudoyo, Sabtoto. Semuanya ngumpul di sini semua. Gambir Anom, topeng-topengnya. Iya. Jadi Mas mendapatkan amanah dari mereka ya? Iya. Mereka kan setelah ditinggal suaminya tadi kan sudah nggak ada pemasukan sama sekali. Dia punya topeng, dijual topeng. Punyanya lukisan, dijual lukisan. Kebetulan rumah ini kan saya buka untuk arisan ibu-ibu itu. Hmm. Jadi mereka ngumpul ada aja ya? Ada saja. Dan selalu setiap arisan membawa sesuatu. Iya. Jadi lagi-lagi ya perhatian kita. Iya. Apa. Paling nanti kalau ibu-ibunya pulang tinggal dimarah istrinya kan udah biasa lah. Biasa. 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 Jadi ini mestinya kan. Aduh. Kita bisa membantu banyak ya. Hmm. Ini adalah ini. Batik stem. Batik stem. Iya. Kalau ini lukisan kaca ya Mas? Lukisan kaca. Cirebon. Cirebon ada rustica sampai ke Bali. Sampai ke pesisiran ya. Ini tuh tekniknya kan beda lagi ya. Kebalik ya lukisnya. Dari belakang. Iya. Dan dulu saya udah melukis kaca loh ini. Ini lukisan sama ya? Iya tahun 1984. Bagus. Untuk ngasong. Ini dua. Ngasong. Dari duit itu. Bikin. Nanti kelilingkan. Terus akhirnya ini ada dibeli sama pedagang Dawat. Terus tak beli lagi. Ini lukisan sayang ini. Lukisan kaca. Jadi panik. Terusnya kita kembali gitu tuh. Lumit banget. Senimannya udah makin sedikit ya Mas? Yang melukis ini ya? Iya. Sedikit. Karena nggak ada pangsa-pasarnya. Nggak ada pangsa-pasarnya. Ngelukisnya repot. Repot. Dan lama. Lama. Iya. Ini tahun 1965 Sanggar Bambu. Semua Mas Helmy. Karya-karyanya? Iya. Dan Sanggar Bambu kan bohemian. Pindah-pindah. Nomaden itu. Jadi saya kumpulkan. Alirannya kelihatan ya? Iya. Sanggar Bambu. Ini yang membawa San Francisco Museum ke sini kan gara-gara lukisan Sanggar Bambu. Jadi ini sekelompok pelukis? Dari museum? Dari museum. Sanggar Bambu itu nama museum. Oh itu nama-nama pedukis. Yang dari museum San Francisco. Kok di museumnya datang? Sanggar Bambu itu nama orang? Nama Sanggar. Oh nama Sanggar. Iya. Dari sekelompok pelukis? Pedukis. Sastrawan juga, penyanyi juga. Oke. Jabo kan juga besar di Sanggar Bambu. Hmm. Sawung Jabo. Sawung Jabo, iya. Ini semua karyanya sudah seperti digas, berat, dan sebagainya. Dengan berbagai cirinya ya? Cirinya? Walaupun benang merahnya kelihatan banget ya. Oh. Wih. Gila. Jadi museum San Francisco ke sini hanya untuk melihat. Melihat. Karena-kara yang non-politik. Sanggar Bambu kan betul-betul nasionalis. Dulu ada Kirjo Milyo Efek Sutopo. Itu salah satu orang yang ada di Sanggar Bambu itu. Kirjo Milyo Efek Sutopo. Iya. Sunarto PR. Hmm. Nah, Pak Narto kebetulan dia cerita. Hmm. Ini kalau nggak ada yang nyelamatkan, saya udah tua ini bagaimana? Waduh. Saya bagaimana harus membayarnya ya? Hmm. Begini aja. Satu persatu kalau saya dapat rezeki. Ambil. Ambil. Saya kumpulkan itu. Koleksi bisa menyelamatin berapa, Mas Nasirut? Seratus ada. Seratus ada. Iya. Tapi San Francisco ngeri ya? Punyanya berapa? 200 kotak ya. 200 kotak? Iya. Satu kotak? Bisa 70. Hah? 70. 70? Iya. Karena seniman kerakyatannya dulu tidak pernah berhenti untuk melupis. Untuk membuat sekat. Jadi ada orang yang ngumpulin dan dikirim ke luar negeri? Iya. Bahkan Profesor Cathy dari San Francisco mimpi suatu saat saya sukses, hanya yang saya pikirkan adalah ruang untuk mendedikasikan katanya. Mirip seperti ini. Mas ini ceritain, katanya ada cerita dibalik lukisan ini, Iskan siapa? Oh si Handoko Soekarno. Handoko Soekarno? Iya. Apa tulisan di situ, Pak? Iya, saya ingin jadi pahlawan. Saya kira nasionalisme tidak diragukan kaum-kaum yang membela tentang kemanusiaan. Dan ini China keturunan? Iya. Jadi Soekarno itu adalah ada yang dibela, itu humanisme. Itu loh. Mungkin biar kita sedikit luruskan ya. Tentu nasionalis. Tidak diragukan itu. Nah ini orang-orang Sanggar Bambu sudah punya semangat itu. Jadi tidak sama sekali berpolitik. Tetapi selalu ada yang dibela, itu masyarakat-masyarakat marginal itu yang menarik. Dan sangat plural juga ya? Sangat plural. Sudah. Sangat plural sekali. Dan akhirnya Sanggar ini, kalau izlanya Pak Sunarto Almarhum, kamu datang aku temani. Kamu melukis, aku temani. Kamu bersair, aku temani. Kamu menari, aku temani. Jadi begitulah kira-kira Sanggar Bambu. Metode sebuah kesanggaran yang menurut aku sangat Indonesia sekali. Makanya Sanggar Bambu yang konon tidak punya minimizemen bagus, tapi sampai hari ini ada satu-satu Sanggar di negeri ini yang masih bertahan di usia terakhir ulang tahun, di 56 tahun usia Sanggar Bambu. Banyak yang terkonsep dengan rapi sebuah Sanggar ataupun kelompok usianya enggak begitu lama. Karena Sanggar Bambu membuka untuk kita berkolaborasi, untuk sharing, untuk berkarya bersama. Tapi ada tujuan. Tujuan mulianya itu tadi. Memanusiakan manusia itu. Itu yang hebat. Ini era tahun berdiri 60-65an ya? Sekitar sebelumnya. Sebelumnya. Kebetulan karya yang saya kumpulkan pada era 60-65. Era di mana kesenian bercampur dengan politik waktu itu. Tentu itu yang luar biasa. Di mana ada seniman-seniman. Nah ini kira-kira seketsa-seketsa itu. Seperti Sularko, tidak populis. Sularko, ada Suradipw. Ini Sanggar Bambu juga? Ada Sanggar Bambu, ini Sanggar Bambu juga. Ada Muhammad. Ini adalah dari Bandung. Ada si Sadali. Ada Rita Widado. Ada Haryadi. Ada Sunaryo. Ini seketsa-seketsa Sujoyono. Eh Sujoyono? Iya. Itu ada Exling. Ada Trisno Sumarjo. Trisno Sumarjo. Juga seorang penyair ya. Penyair. Ada Handrio. Oh ini ada seketsa-seketsa bagus sekali. Yaitu karya Koh Himbing di tahun 1943. Koh Himbing? Iya. Koh Himbing ini. Kayaknya meninggal di Skotland. Hmm. Ada Rusli. Jadi ini memang campur-campur Mas Hilmi. Karena ini memang tujuannya untuk pendidikan. Iya. Es Toyo. Es Toyo. Ada Ichi Tarmizi. Iya. Ada Ahmad Supono PR. Nah nanti ke kiri Mas. Nah ini ada beberapa koleksi. Dari Wayang Golek. Ada Wayang Kelitik. Ada... Wayang Kulit juga ya? Ini order karena Ratu Betrik menambang order seorang seriman Jogja. Untuk mengisi Kenil dan Tropen Museum. Jadi sebelum meninggal aku pesen dulu penampangan di Ponegoro. Iya. Ini untuk openingnya pameran koleksi Raden Saleh di Gali Nasional pertama kali. Atas inisiasi Prof. Winner Krauss. Iya. Ini penangkapan di Ponegoro ya? Iya. Dari diwayangkan oleh... Ini kontroversi juga dulu ya? Yang dilukis oleh Raden Saleh dan juga pelukis Belanda. Belanda itu. Iya. Jadi dua versi yang berbeda. Ada yang menunduk. Ada yang menunduk. Ada yang... Ada yang berdiri sejajar. Sejajar ya. Dengan yang nangkap. Yang menukis pun saya kira kalau di Jerman dikenang bahwa ada Pangeran Jawa Raden Saleh Sari Bustam. Ada sejajar 200 tahun yang lampau dengan bangsawan Eropa. Ya. Gitu. Ya cerita tentang tadi pelukis Indonesia di kanca Eropa terutama Jerman ya Raden Saleh Sari Bustam. Ya kalau menurut Prof. Winner Krauss bahwa 200 tahun yang lampau adalah Pangeran Jawa yang sejajar dengan bangsawan Eropa. Ya. Memang dulu era romantik kan. Kata Mulyadi itu memang diramal. 100 tahun yang akan datang kan lahir jenia baru. Saya kira Avandi. Avandi. Setelah Raden Saleh. Setelah Raden Saleh. Dan yang menarik kan Raden Saleh itu digambarkan oleh seorang... Bukan digambarkan. Dilukis. Sebentuk didedikasikan sebuah ruang mengenang Raden Saleh di Jerman yang namanya Rumah Biru itu. Itu di Dresden. Di Dresden ya. Ya saya sempat kesana mas. Ya Dresden. Dekat berapa jam dari Berlin. Kontribusinya bangga sekali kan. Bangga banget kita. Wow ada pelukis Indonesia demikian dihargai di Jerman atau di Eropa. Ah moga-moga mas Hilmi ini membawa dengan mengawal beberapa seniman. Suatu saat ada mappingnya. Ya. Harapan banget bahwa Tour de Artis ini ya. Artis ya sekali-kali perupa ya dimasukkan lah disini. Ya ya ya. Saya concern banget. Betapa hebat-hebatnya pelukis kita ya. Dan Saleh kemarin lukisan keduanya juga laku 31 miliar mas. 31 miliar. Ini ada ketika masjid demak direnov. Ini renovasi. Jadi tak kumpul-kumpulan bagaimana kantong terigu. Karena kita sebelum makan dengan kelayakan ini kan dapat bulgur lah. Ya ya ya. Dapat TK. Jadi ini bagaimana walaupun packaging tapi kan. Ini bulgur ya. Bulgur ya. Ada gandum. Jangan kita ya. Ini komplit soga-soga keluaran Jerman dari batik-batik. Ini motif-motif ya. Motif-motif tradisi. Yang penuh filosofi. Ini aja dikumpulkan ya. Iya. Nah kita pernah punya ini. Mid in Indonesia. Kita punya. Gestanner? Iya. Ini kan mesin cetak ya. Ternyata kita tuh punya cat ataupun tinta pada waktu itu. Ini lokal? Lokal. Sekarang Rembrandt macam-macam ya. Nah kita ternyata punya. Punya. Punya dan hilang. Leni mungkin kesasar nih. Saya dapat perangkuknya Pablo Picasso nih. Ini kesasar nih. Bejo. Bejo. Beruntung. Oke. Ini. Tapi ini kan. Ini ada juga surat Cendrasudirman. Untuk Cendrasudirman. Ada masa kecilnya keluarga Cendana. Wah ini mainan saya waktu kecil nih. Sekarang. Kalau di Jawa apa artinya mas? Umbul. Umbul ya. Umbulnya di Tos gitu ya. Ya. Saya nyebutnya dulu di Palembang wayangan. Wayangan. Dipotong-potong ya. Ya ada dari wayang. Dari tradisi Jepang sampai yang modern. Ya. Nah ini bisa dilacak di media sosial. Saya kira ini etsa Jepang yang sangat tua sekali ya. Mungkin kalau kita pernah ke Cloud Money juga ke studionya. yang terinspirasi dari karya-karya ini. Etching Jepang. Kuno. Kuno. Nah ini biar kelihatannya milenial saya jadi. Nggak punya HP tapi beli ini. Beli. 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 Simkatnya. Simkat-simkat dikumpul ya. Iya. Ini udah milenial nih. Biar saya dikira muda gitu. Sampai aja tua. Iya. Nah ini litograf-litograf dari Eropa waktu itu. Jacques Villon. Ini juga mungkin kayak sejenis merchandise. Ini bukan lukisan. Ini kayak. Hanya Lito. Tadi pertanyaan ada. Lito saya kira ada. Lito. Etsa atau etching. Iya. Semua dikumpulin. Saya kumpulkan. Ini bendera-bendera di seluruh dunia itu dulu kehebatan Soekarno. Ya. Jadi tutup koreknya adalah order Soekarno. Untuk tradisi Rusia, Puerto Rico, Portugal, Filipina. Di situ ada semua. Untuk edukasi ya. Edukasi. Kepada anak-anak. Anak-anak. Ini puisi Afandi. Buat Maryati. Ibu Maryati. Bagaimana Rendra banyak dipengaruhi oleh Trisno Sumarjo tadi itu. Jadi yang puisi Rick dari Corona itu. Dan ini menarik. Karena ada sesuatu yang terbungkar. Bahwa Rendra juga mengakui bahwa siapa toh yang mempengaruhi dulu. Trisno Sumarjo. Ini sedikit secuil tulisan seorang Nasar dalam bukunya Bodigliani. Bodigliani. Yang jam 10 pagi akan ke Astrafi. Tapi salah jalan. Uang tipis. Berharap ketemu orang. Bisa tolong. Tolonglah sedikit. Kira-kira. Puitis banget ya. Puitis dan era itu. Aduh. Ini buku Soekarno. Ini saya dapat koleksi Alquran Afandi. Afandi? Iya. Afandi. Afandi mendesain Quran ya? Mungkin dia mengkoleksi Alquran. Karena dia pernah sekali berhaji. Dan lukisannya sampai sekarang belum bisa terpecahkan di mana posisinya. Yang matahari di atas Ka'bah itu. Dan aku cuma dapat Qurannya sama puisinya. Apa sih ini? Buat istri tercinta. Bersama-sama kita alami lautan cinta yang biru. Yang biru. Bersama-sama kita membuat malam jadi siang. Sepenggal puisiku buat istriku Mariati. Wow. Ini malah jadi kayak Hairil Anwar Mas Ilmi ini. Pernah juara baca puisi Mas. Untung nggak tak teruskan Mas Ilmi. Oh ini lucu nih. Ini pada siapa? Taman Sari siapa? Hadi. Sudah terima. Wah ini kwitansi. Ya kwitansi. Sejumlah uang 200 ribu rupiah untuk pesanan 52 wayang. Wayang. Tapi masih menuliskan sesuatu hari-hari yang indah. Dari Afandi ya? Ya. Karena dia bisa ngelunasi 200 ribu. Tahun. Ya. Tahun 60? Tahun 60. Wah aduh. Ya. Ini ada Ammar Rahman. Ya inilah kira-kira saya kumpul-kumpul. Ini harus dari jauh ya Pak. Keren. Ya. Jadi ini kan gedung film Tempo dulu. Ini? Di tempat duduknya jadi sambil nonton film. Ini siapa nih? Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Iya. Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Oke. Segitu detail ya? Sebetul detail dan sebetul saddiq. Dan konon katanya Suddiq ini pasti berbahasa Belanda. Sudah di banyak temen-temennya yang ngiri. Oke. Akhirnya Suddiq itu puasa bicara. Lalu hanya membeli biola. Kalau ingin mendengar sesuatu ya dia menarik dawi biola. Dan melukiskan ini. Keluarga pengkhianat bangsa antek-antek nikah. Dia ini karyanya? Iya. Sudip ya. Belani ya orang dulu ya. Ini siapa? Ini Sudarmi. Yang sebenarnya Sim. Iya. Aku suka sekali dengan Sudarmi. Karena Sudarmi ini... Sampai akhir hayatnya nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar? 20 tahun katanya. Lebih. Katanya pernah diajak oleh... Kesini suaminya. Suaminya? Iya. Dia yang sini nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Nggak tahu. Malah buruk kayak apa. Sama sekali nggak ngerti. Dan aku pernah menanyakan kegunaan saya dengan Sudarmi. Dan dijawab luar biasa. Apakah dia? Bu, ketika saya mengkoleksi banyak koleksi. Banyak kritik dan banyak masukan. Dan banyak pertanyaan. Toh akhirnya nanti kamu juga nggak punya apa-apa. Karena anakmu belum tentu bisa melamatkan. Sudarmi menjawab. Tenang, Mak. Nanti walaupun habis karya kamu, tetap di display di muka bumi. Bukan di planet lain. Tidak aku semangat lagi. Ini adalah study MOI oleh Sahwil. Dia itu Sanggar Bambu. Keren, ya? Ini masalah anatominya. Kalau MOI di jamannya Ernest Desensi. Ya, Desensi. Ya, Abdullah Sudha Subroto. Itu landscape. Tapi... Sanggar Bambu sudah memberanikan diri. Study MOI dengan bentuk figure. MOI. Indah. Indah. Pasukir Sobowo. Ya. Ketsa-sketsa ini. Ini MOI juga nih? Ini Sarah Badrummeyer. Ini adalah modelnya Apin yang di Perancis. Enak jadi pelukis itu begitu ya, Pak? Aku sukanya seperti jadi pelukis. Dada. Tapi begini-begini nih. Boleh. Kalau selukis boleh. Boleh. Tapi kalau video ya. Ya, boleh. Tapi... Jangan. Jangan. Ini Study MOI Indie tahun 1962 juga. Seperti Sahwil. Ya. Oke. Ya. Tetapi menarik ada cerita. Lukisannya saya... Bahwa... Ketika Apin sudah tidak melukis model. Hmm. Sudah... Kubisem Afrak... Seperti pebanyakan Seniman Bandung. Sudah insap lagi. Insap. Sarah itu datang. Untuk? Minta dilukis. Minta dilukis. Hmm. Akhirnya Apin melukiskan... Fas Bunga dengan puisi judulnya... Paris berwarna putih. Ada suatu saat nanti kalau datang ke sini lagi... Baru akan melihat. Padahal sarannya udah post gitu? Sudah. Yang digambar Fas Bunganya? Fas Bunga. Penghinaan. Penghinaan. Itu yang gak boleh. Kalau saya kan tetap tak gambar. Pelukis itu gak boleh menghina. Gak boleh. Jadi itu rezekinya pelukis ya Pak? Alhamdulillah. Itu cerita pelukis dengan model itu banyak kejadian. Oh itu banyak. Ada lukisannya. Yang lukisannya bahwa ketika intent mengamati modelnya akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta. Iya. Mau lagi pelukis ini ya modelnya? Yang heran tuh modelnya kok mau itu. Hahaha. Aku udah kok nanya. Gak enak sama Ibu. Ini adalah karya Suradi PW. Dia seorang order di Dakartis yang dulu dekat dengan Bung Karno. Oh lucu ya? Iya. Yang melukiskan kaligrafi tapi dia seorang katolik. Jadi Injin dalam kaligrafi bahasa Jawa. Wah. Ini huruf-huruf Jawa? Huruf Jawa. Oh. Top. 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 Wajan. Dan ini juga di dunia kesennya tidak populer. Iya. Dan tidak terlalu diakui ya. Tidak terlalu dihargai juga lah ya. Kalau bisa jangan. Nanti saya masih ruang huntingnya nanti gimana saya. Jadi sempit. Jangan diakui dulu. Iya gak diakui. Ini seket sabunga dan piala karya Sujoyono. Sujoyono. Iya. Sujoyono tuh udah mahal banget sih. Nanti ada periodik lucu bahwa dulu galeri pertama kali asri. Itu diambil alih ya untuk keamanan istana. Lalu rumah itu nanti semua karya dibuang. Dan saya. Semua karya dibuang? Iya yang kertas-kertas. Iya. Saya sambil ngambil. Iya. Jadi. Sebagai pemulung oke lah ya. Nah kan. Pemulung karya. Karya Sujoyono. Ini pelukis. Atau pemulung. Kepul. Pemulung lagi terakhir. Oke. Jadi. Banyak bener ininya apa? Hahaha. Profesi. Mas Nasirun. Satu. Ya. Jadi kita memang harus berterima kasih dengan Mas Nasirun. Apapun yang beliau lakukan masa lalu luar biasa. Dan membuat kita generasi berikutnya bisa tahu minimal ya paham dengan seniman-seniman budayawan masa lalu. Dengan segala macam ceritanya ya Mas Nasirun ya. Ya. Ada yang cerita bahagia. Ada cerita yang mohon maaf. Ya. Tidak terlalu membahagiakan. Ya. Dan ya atas nama ya teman-teman kita ucap terima kasih lah dengan Mas Nasirun. Sama-sama. Komikmen luar biasa. Ya ini yang menurut saya karya yang yang menurut saya tuh saya pas itu. Ya. Bagaimana ingin berbagi, bagaimana ingin mendedikasikan. Iya. Ya. Ya. Ya jadi. Satu keinginan yang luar biasa bahwa ingin mendedikasikan, ingin berbagi pada generasi yang akan datang. Dan sama-sama doanya dan terima kasih kunjungannya. Terima kasih Mas. Siapa Dula, siapa Rusli. Ya. Toko-toko hebat di masa lalu. Ya. Jadi semoga ini menjadi persembahan yang luar biasa. Ya. Ya tadi Mas Nasirun. Jadi kami ya atas nama penonton YouTube channel saya Umia Bicara mengucapkan terima kasih atas waktu seharian saya di sini ya. Bukan hanya ditunjukkan karya-karya hebat yang saya pun nggak pernah tahu tuh. Nggak pernah membayangkan ya. Banyak fakta-fakta baru yang saya baru tahu terima kasih dan juga melihat karya-karya hebat. Tadi yang apa Ibu Emilia ya Ma? Emilia Sunasa. Itu saya nggak pernah tahu. Ya. Dan ternyata dasyat. Salah satu jenial ya dalam dunia lukis yang diapain secara internasional. Sangat-sangat jenial ya. Internasional dan saya kira mereka tidak berlebihan bergabungnya Irian Barat ke pangkuan RI. Saya kira Emilia punya peranan penting. Karena dia sebagai putra Raja Tidore dan dia punya hubungan dekat pada waktu itu dengan Irian. Dan karya-karyanya juga menunjukkan bagaimana kebunduran Ibu Emilia Sunasa dengan fikir-fikir masyarakat. Pada waktu itu. Dan karyanya saya pikir kelasnya kelas masterpiece Eropa memang ya. Ya. Kita bukan hanya sebagai backgroundnya hebat. Ya. Tapi karyanya. Kalau tidak, tidak mungkin dia diakui. Jadi terima kasih untuk para pendahulu kita. Mereka adalah pelawan-pelawan kita. Ya. Dengan segala macam perjuangan, warnanya. Ya. Ya. Kadang-kadang ada yang ya punya persoalan di masa lalu. Tapi seniman pun adalah seniman ya. Ya. Kadang-kadang mereka keliru mengambil sikap. Ya. Kadang-kadang keliru berpihak kemana gitu. Ya. Menurut saya, mari kita menghargai karya sebagai sebuah karya. Gitu Mas Nasirunia. Ya. Dan apa yang diwariskan katanya, katanya karena saya bahwa ketika sebuah era terpotong, seniman mungkin masih dibela oleh Soekarno. Ya. Bahwa konon menciptakan satu seniman itu, Soekarno menunjuk dirinya. Satu seniman lebih sulit daripada seribu insinyur. Bahwa itu berarti tidak berlebihan tapi bahwa mereka adalah insan-insan kreator ini punya kontribusi besar pada negeri Indonesia tercintai. Oke. Akhir kata saya mengatakan bahwa Indonesia dikenal itu bukan salah satu kehebatan itu adalah budaya. Kalau kita bicara budaya ada karya seni di situ ya. Ada peradaban dan sebagainya. Mari kita hargai budaya kita. Seni kita. Karena itulah modal kita untuk makin maju ke depan kita menargetkan akan menjadi negara hebat tahun 2045. Saya melihat itu ya bahwa unsur yang paling besar itu adalah ada budaya, ada industri kreatif, ada pariwisata. Jadi mari kita rawat. Ya jangan pernah mengeluh lagi kenapa songket kita diklaim oleh Malaysia. Kalau kita sendiri tidak merawatnya, tidak menggunakannya. Mari kita hargai karya seni, karya budaya bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Nasir. Sama-sama terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!